Honda Revo sebagai motor bebek legendaris di Indonesia, terus mempertahankan reputasinya yang tangguh dan sangat irit. Popularitasnya yang tak lekang oleh waktu, dan demi menjawab kebutuhan konsumen serta menghadapi persaingan, Honda kembali meluncurkan versi terbaru, Honda Revo Facelift 2024. Desain terbaru Honda Revo Facelift memperlihatkan tampak depan yang menyerupai Honda Supra X125, memberikan prediksi bahwa motor ini akan kembali memikat hati konsumen. Honda Revo Facelift ini tidak hanya mengusung tampilan baru, namun juga tetap mempertahankan sifat irit dan performa tangguh yang menjadi ciri khasnya. Dengan banderol harga yang terjangkau hanya sekitar 14 jutaan, Honda Revo Facelift tetap masuk dalam kategori motor bebek, menjadikannya pilihan yang ekonomis dan handal di segala kondisi. Namun, perlu dicatat bahwa peluncuran Honda Facelift 2024 hanya dilakukan di Vietnam. Seiring dengan acara Honda Tanks Day 2023 di sana, meskipun belum tersedia di Indonesia, kehadiran Revo Facelift ini memberikan harapan akan kelanjutan kehadiran motor bebek legendaris ini di tanah air. Tidak hanya Honda Revo yang mendapatkan pembaharuan, Honda Vietnam juga meluncurkan motor bebek terbaru mereka, yang diberi nama Honda Wave RSX 2024. Motor ini membawa sejumlah perubahan dari versi Wave standar, menawarkan desain yang lebih agresif dengan dua kluster lampu sein, mirip dengan siluet headlamp Honda CBR. Perubahan pada timing depan dan sayap kiri-kanan memberikan sentuhan baru untuk meningkatkan kesan sporty. Honda Wave RSX 2024 menjadi pilihan menarik bagi mereka yang mencari motor bebek dengan tampilan yang lebih modern dan dinamis. Dengan demikian, pembaharuan dari Honda dalam lini motor bebeknya tidak hanya menawarkan tangguh dan irit, tetapi juga desain yang mengikuti perkembangan tren terkini. Menanti kehadiran motor ini di Indonesia dan melihat bagaimana pasar otomotif tanah air menyambut model ini dengan antusiasme yang tinggi. Terima kasih telah menonton!